Halo guys, balik lagi bareng gue Rian Akhirnya setelah sekian lama tidak nge-clock guys Kali ini gue mau Satmori ke, ya biasa lah ya guys, ke Lembang Sambil nyobain belt dari brand Michelin Karena kemarin ada yang komen juga guys Bang, ditunggu review si beltnya Nah, mumpung sekarang mau Reklembang, jadi sekalian aja gue tes guys Dan untuk settingan, sekarang gue lagi pake roller 8 gram guys Terus, per sentrynya 1500 Yang kemarin ternyata kurang oke guys Gampang lembek Terus, versi Vitima seperti biasa masih 1500 guys Terus, sekalian juga gue mau tes kamera nih guys Kebetulan kemarin baru dapet Nanti untuk review detailnya gue bikin videonya terpisah oke Semoga dengan gantinya kamera ini guys Suara gue dan suara sekitar bisa lebih terdengar Jadi biar lebih dapet aja gitu guys, suasananya Gak kayak podcast lagi ajar Aduh Oh iya, untuk bensin kemarin gue udah isi 35.000 Terus, si kilometernya terakhir ngisi di 362 Sedangkan sekarang sudah 372 Berarti sudah berkurang 10 km Nanti kita cek apakah dengan settingan yang sekarang Si bensinnya bisa lebih irit atau bisa lebih boros guys Nanti videonya gue lanjut lagi setelah sudah di kota ya guys Stay tuned Nah, untuk first impression si belt dari brand Michelin ini ya guys Dari semenjak pemasangan itu jujur agak susah guys Kenapa susah? Karena si beltnya ini ada bulu-bulu ya Kalian tahu lah ya yang udah nonton video reviewnya Jadi si beltnya ini di permukaan sampingnya ada seperti bulu-bulu Yang membuat pemasangan beltnya ini agak susah Ya intinya jadi licin lah guys Terus bang, apakah si bulu-bulu ini berpengaruh terhadap performa? Ya jelas guys Ini sangat berpengaruh Berpengaruhnya apa bang? Udah pasti lah guys, licin anjir Jadi kadang pada saat penggunaan ya guys Gak tahu karena mungkin si tenaga motornya ya bisa dibilang besar ya Gak besar sih guys Tapi masa sih untuk ukuran 130cc Si beltnya ini malah jadi slip gitu guys Pokoknya jadi sering slip lah Kalau di gaspol langsung guys Kerasa banget pokoknya Gitu Keluhan yang pertama susah pasang Terus yang kedua Selip guys Dan yang ketiga Itu ada masalah di si lebar beltnya Nah menurut gue sih si lebar belt Michelin ini lebih lebar dibandingkan belt Mitsuboshi dan standar guys Jadi pada saat pemasangan itu Si beltnya tidak bisa sejajar dengan boss pulley Jadi mau tidak mau si ringnya gue tambah dua Itu pun masih tetap kurang guys Kayaknya sih emang jarak antar pulley Mio J ini lebih sempit dibandingkan pulley Mio Sporty guys Solusinya itu dengan membubut lagi si kedua sisinya Kurang lebih 2 milian lah guys Tapi kan bang bisa ditambahin ring Ya itu guys Kalau kalian tambahin ring Jadi percuma si atasannya malah nggak dapat Kenapa bang? Ya karena si rollernya ini tidak bisa mendorong lebih jauh guys Dikarenakan ya balik lagi ke jalur rollernya yang terbatas Jadi paling ya gitu Gue bakalan bubut si pulleynya di kedua sisinya Biar ya maksimal ringnya bisa dipakai satu guys Biar lebih enak kayak kemarin Top speednya dapat Terus bawaannya juga enak guys Kita coba di atas ya Mumpung lagi sepi Ini udah gaspul guys Wah gila Ben Sini cedot Tuh 100 guys Bisa lebih guys Bisa lebih guys 100 Berapa ini? Wajir budget Oh nggak Ada perbaikan jalan guys Lagi dibikin ornamen guys Jembatannya Guys Guys kemarin kemarin ternyata motor gue tuh ada kebul-kebul aneh guys Ternyata pas di cek itu si businya berkerak parah aja Sepertinya itu ada sedikit masalah di bagian seal clap guys Udah agak bocor kayaknya guys Nantilah sekalian Turun mesin Sekalian naik spek Sekalian juga Gue ganti semuanya guys Biar Ya biar sekalian Terima kasih Oke jadi Penggunaan roller 8 gram itu emang enak bawahannya guys Cuman Atasannya kayak Ya gitu lah guys Kalo roller ringan ya Aduh 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 Kapan punya motor sport ya guys? Tuh, potka enjoy gitu guys. Kok ada basa-basa gitu ya? Uff! Gini sih! Gini sih! Gini sih! Hai sier, dia taruh gigi! Gama, brei! Terima kasih. 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 Terima kasih.